Pondok pesantren Tebuireng adalah salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Hadrotusheh K.H.H.H.M. Ash'ari pada tahun 1899. Tepatnya setelah beliau pulang dari pengembaraannya dalam menuntut ilmu di Mekah. Tebuireng dulunya merupakan nama dari dusun kecil yang masuk wilayah Cukir, kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Letaknya 8 km di selatan kota Jombang. Makna sebenarnya dari kata Tebuireng adalah batang tebu yang berwarna hitam. Sebelum pesantren Tebuireng didirikan, kawasan itu dulunya terkenal sebagai sarang perjudian, perampokan, dan pelacuran. Namun, sejak kedatangan K.H.H.H.M. Ash'ari, secara bertahap pola kehidupan dusun tersebut berubah menjadi lebih baik. Awalnya, kegiatan dakwah sang kiai dipusatkan di sebuah bangunan yang terdiri dari dua buah ruangan kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Satu ruangan digunakan untuk pengajian, sementara satu ruangan lagi digunakan untuk tempat istirahat sang kiai beserta istrinya, yaitu Nyai Khodijah. Dan seiring berjalannya waktu, santri yang berdatangan menimba ilmu semakin banyak dan beragam, hingga akhirnya Tebuireng dikenal ke seluruh penjuru Nusantara. Cahaya ilmu sang kiai telah menyinari umat dari generasi ke generasi. Namun, untuk mencapai kejayaan seperti ini, jalan terjal harus ditempuh oleh pesantren Tebuireng. Salah satu perjuangan berat sang kiai ialah saat para santri Tebuireng harus melawan komplotan pendekar hitam. Komplotan pendekar itu dipimpin oleh sang dukun sakti bernama Kang Wiro. Kang Wiro ini adalah penguasa tempat maksiat bernama Keboireng. Dulu, Keboireng merupakan tempat lokalisasi yang berada di areal pabrik gula desa Cukir. Kang Wiro lah yang berkuasa di kawasan lokalisasi itu. Kang Wiro terkenal sangat bengis. Dia juga dukun yang sangat sakti. Kala itu, Kang Wiro seringkali mengganggu pesantren Tebuireng. Karena dia merasa pesantren adalah sebuah ancaman bagi kekuasaannya di desa Cukir. Kemudian, Kang Wiro melakukan teror terhadap pesantren. Untung saja, kala itu ada seorang santri bernama Abdullah. Dia berani menantang Kang Wiro untuk berduel satu lawan satu. Abdullah merupakan salah satu santri yang sakti. Dia punya kanuragan tingkat tinggi. Baik, seperti apa kisah duel antara Abdullah dan Kang Wiro tanpa banyak basa-basi lagi? Langsung aja kita simak ceritanya. Abdul hidup bersama pamannya yang bernama Karnaim. Mereka tinggal di sebuah kampung kecil yang penduduknya tidak begitu banyak. Kedua orang tua Abdul sudah lama meninggal. Dari kecil, Abdul diurus oleh pamannya yang bisa dibilang tidak ramah. Apalagi istri Karnaim yang bernama Nyai Roro. Wanita itu punya sifat buruk. Dia selalu memperlakukan Abdul dengan semena-mena. Keluarga Karnaim dari dulu seringkali menjadikan Abdul sebagai alat untuk mencari uang. Dari kecil, Abdul dipekerjakan di ladang tembakau milik Belanda. Upahnya tentu saja dinikmati oleh Karnaim beserta istrinya. Perlu diketahui, Karnaim ini mandul. Ia dan istrinya tak pernah punya anak. Makanya mereka mau mengurus Abdul. Dan saat Abdul berumur 19 tahun, ia beralih profesi menjadi penambang pasir di sungai Cijoro. Lokasi sungai itu jauh dari perkampungan Abdul. Dari sanalah, Abdul punya banyak kenalan. Banyak komplotan pemuda yang menambang pasir di sungai itu. Cara mereka menambang pun masih sangat tradisional. Mereka menyelam ke dasar sungai, lalu mengeruk pasirnya menggunakan batok kelapa. Sedikit demi sedikit, pasir itu mereka kumpulkan, lalu diayak atau disaring agar bebatuannya terpisah dari pasir. Setelah itu, pasir akan diangkut, lalu dijual dengan harga yang murah. Maklum, zaman dulu pemerintah Belanda seringkali mempermainkan harga. Mereka membeli dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga yang mahal. Tapi Abdul tetap memilih bekerja sebagai penambang pasir ketimbang di perkebunan bakau. Di perkebunan bakau itu, Abdul tidak suka pada juragan tanahnya. Ia merupakan orang Belanda. Si juragan tanah seringkali membentak dan menganiaya para pekerja kalau ada kesalahan. Walaupun kesalahan itu sepelek. Sementara itu, Karnain yang merupakan pamannya Abdul, dia berprofesi sebagai penjual kelapa di pasar. Tapi Karnain punya kebiasaan buruk. Dia suka sekali berjudi di ajang adu ayam. Berkali-kali, usahanya itu bangkrut karena uangnya ludes pakai judi. Nyai Roro bahkan harus menjual tanahnya untuk memodali usaha suaminya itu. Abdul bosan pada perlakuan Paman dan bibinya itu. Dia ingin sekali minggat dari rumah. Tapi Abdul tak tahu harus kemana. Hingga di suatu hari saat Abdul pulang dari sungai, ia berpapasan dengan seorang lelaki yang umurnya kisaran 29 tahunan. Lelaki itu memikul setengah karung beras dan tas kampek yang terbuat dari karung goni. Tas itu terisi penuh oleh pakaian dan makanan. Tunggu nak, ucap lelaki itu pada Abdul. Iya Kang, ada apa? Tanya Abdul. Bisa bantu aku bawakan karung ini? Nanti aku kasih upah, ucap si lelaki di hadapan Abdul. Ia memang tampak kesulitan dengan barang bawaannya itu. Kemana Kang? Tanya Abdul. Ke pondok tebu ireng. Aku mondok di sana, ucap lelaki itu. Abdul pernah mendengar kawasan itu, tapi dia tidak pernah tahu kalau ada pondok pesantren di tebu ireng. Jauh tidak Kang? Tanya Abdul. Lumayanlah, tapi tidak jauh-jauh amat. Timpal si lelaki sambil membenarkan kopiah hitamnya yang sudah butut itu. Ya sudah, mari aku bantu, kata Abdul. Sore itu, Abdul tidak jadi pulang. Dia malah mengantar Zakaria, lelaki asing yang baru Abdul kenal. Ia mengantar Zakaria menuju sebuah pesantren di kawasan tebu ireng. Abdul memikul karung yang berisi beras, sementara Zakaria menjinjing tas yang berisi pakaian dan makanan. Maghrib pun tiba, tapi mereka masih di perjalanan. Zakaria berhenti sejenak. Dia melihat ada sumber mata air di pinggir jalan. Segera, Zakaria mengambil air wudhu dan menunaikan sholat maghrib. Sementara itu, Abdul tidak ikut sholat. Dia malah duduk saja sambil memperhatikan Zakaria. Walaupun Abdul beragama Islam, tapi dari kecil, dia tidak pernah dididik soal agama oleh pamannya. Dia sama sekali tidak bisa sholat. Setelah Zakaria selesai sholat maghrib, mereka pun melanjutkan perjalanan. Kenapa tidak ikut sholat? Tanya Zakaria. Aku tidak bisa sholat, Kang. Dari dulu, aku tidak pernah belajar agama. Ucap Abdul. Zakaria tersenyum. Dia seringkali bertemu dengan orang seperti Abdul. Status agamanya Islam, tapi tidak mengerti sama sekali tentang agamanya sendiri. Karena waktu itu, banyak sekali orang tua yang memilih anaknya untuk dipekerjakan ketimbang dimasukkan ke pesantren. Tak lama berselang, akhirnya mereka tiba di pesantren. Bentuk pesantren itu hanya sebuah rumah bilik yang terdiri dari dua ruangan. Namun, ruangannya cukup besar. Orang-orang menyebutnya pada epokan tebu ireng, bukan pesantren. Ini adalah strategi sang kiai. Karena saat itu, pemerintah Belanda tidak suka akan keberadaan pesantren. Orang-orang pesantren seringkali melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda. Maka dari itu, setiap ada pesantren, tentara Belanda pasti akan berusaha melukai sang kiai. Di tebu ireng, para santri bukan hanya belajar agama, tapi mereka juga diajari bela diri. Sudah sampai, Kang. Ucap Zakaria. Abdul meletakkan karung yang berisi beras. Ini upah buat kamu. Sambung Zakaria sambil menyerahkan uang koin. Abdul pun menerimanya. Terima kasih, Kang. Ucap Abdul. Oh iya, ini sudah malam. Kau menginap saja dulu di sini. Ucap Zakaria. Abdul terdiam sejenak. Dia pun mengiakan ajakan Zakaria. Memang, saat itu santri di pada epokan belum terlalu banyak. Hanya ada beberapa orang saja. Saat kiai mengadakan pengajian kitab kuning, Abdul hanya ikut mendengarkan di belakang para santri. Dia terkesima dengan karisma sang kiai. Abdul mendengarkan dengan seksama setiap kata-kata yang keluar dari lisannya kiai. Abdul benar-benar tertarik untuk belajar lebih dalam lagi tentang ilmu agama. Seusai pengajian, Abdul pun mendekati kiai. Dia ingin ikut nyantri di pondok pesantren yang baru berdiri itu. Tentu Abdul diterima sebagai santri. Kiai senang kalau ada orang yang dibukakan pintu hatinya untuk memperdalam ilmu agama. Tapi aku tidak punya bekal kiai, kata Abdul. Soal bekal, kau jangan khawatir. Kau bisa ikut dengan santri lainnya untuk menggarap sawah punyaku. Nanti hasilnya bisa dinikmati sama-sama. Tenang saja, Allah selalu kasih jalan bagi hambanya yang ingin menuntut ilmu agama. Timpal pimpinan pesantren Tebu Irang. Semenjak saat itulah, Abdul mulai mondok di Tebu Irang. Dia bukan hanya belajar ilmu agama, tapi juga belajar seni bela diri. Beberapa hari kemudian, Abdul izin ke kiai untuk pulang dulu. Setidaknya, Abdul harus berkabar pada paman dan bibinya kalau dia mau mondok di Tebu Irang. Sang kiai pun mengizinkan Abdul untuk pulang. Dan setibanya di rumah, Abdul malah dimaki-maki oleh pamannya. Bahkan, paman dan bibinya itu malah mengusir Abdul. Mereka bilang kalau Abdul ini adalah anak yang tidak tahu diri. Kabur dari rumah seenaknya saja. Dengan perasaan sedih, Abdul pun kembali ke Tebu Irang. Walaupun dia sudah diusir oleh paman dan bibinya, tapi dia tidak mau menyimpan dendam. Mau bagaimanapun, mereka tetap keluarganya Abdul yang sudah merawat Abdul dari kecil. Di pondok Tebu Irang, Abdul serius mempelajari ilmu agama dan seni bela diri. Dia bahkan menjadi santri yang paling kuat di bidang silat. Lambat laun, pondok Tebu Irang itu mulai didatangi oleh para santri dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu kepada sang kiai. Kawasan pesantren pun diperluas, tapi masih memakai nama padepokan, agar tidak diobrak-abrik oleh pemerintah Belanda. Namun, di balik perkembangan Tebu Irang, ada seorang dukun sakti yang iri. Ia tidak senang akan keberadaan padepokan itu. Dukun itu tak lain adalah Kang Wiro, penguasa pusat kemaksiatan yang disebut Kebo Irang. Kebo Irang adalah sebuah kawasan relokasi yang menjadi sarang kemaksiatan. Di sanalah perjudian dan prostitusi tumbuh sangat subur. Pemerintah Belanda adalah dalang terbentuknya tempat relokasi Kebo Irang. Mereka sengaja mendukung Kang Wiro yang merupakan dukun sakti dan jawara di kawasan itu untuk memajukan tempat maksiat. Para penjajah itu berharap kaum pribumi menghabiskan uangnya di meja judi atau di ranjang. Lalu dengan licik, orang-orang Belanda akan memberi pinjaman yang bunganya sangat besar. Sehingga mau tidak mau, kaum pribumi harus bekerja secara cuma-cuma di perkebunan milik tuan tanah Belanda. Kang Wiro adalah salah satu contoh pengkhianat kala itu. Dia sangat pro terhadap pemerintah Belanda. Bahkan, Kang Wiro menjadi kaki tangan Belanda. Banyak orang yang takut pada Kang Wiro karena dia dekat sekali dengan para tentara Belanda. Nah, kemunculan padepokan Tebu Irang ini membuat Kang Wiro marah. Dia khawatir akan semakin banyak orang yang mengunjungi padepokan itu membuat tempat relokasi Kebo Irang jadi tidak laku. Sebelum semua itu terjadi, Kang Wiro harus segera bertindak. Dia pun mulai melancarkan teror ke padepokan Tebu Irang. Kang Wiro dan komplotannya bahkan sempat melesatkan panah api ke salah satu gubuk santri hingga atap gubuk itu terbakar. Untung saja para santri sigap memadamkan api tersebut. Sebenarnya, pemimpin pesantrian Tebu Irang sama sekali tidak mau meladeni serangan dari Kang Wiro. Beliau malah menasehati santrinya agar tidak membalas Kang Wiro dengan perlakuan yang sama. Tapi kelakuan Kang Wiro sudah lewat batas. Hingga ada salah satu santri yang berani menantang Kang Wiro untuk duel satu lawan satu. Santri itu tak lain adalah Abdul. Dia yang paling pandai bela diri. Abdul juga menguasai hijib atau ilmu kanuragan yang didapatkan dari hasil wiridan. Tekad Abdul itu pun didukung oleh santri lainnya. Dan dengan berat hati, Sang Kiai akhirnya mengizinkan Abdul untuk bertarung melawan Kang Wiro. Pertarungan itu digelar di dalam padepokan agar pihak Belanda tidak ikut campur. Awalnya, Abdul sempat kesulitan melawan kesaktian Kang Wiro. Namun, berkat doa guru dan hijib yang telah Abdul amalkan, ia berhasil meninju dada Kang Wiro dengan sangat keras. Kang Wiro pun terpental. Dia ambruk dan tak bisa bangkit lagi. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Abdul. Setelah pertarungan sengit itu, sekitar bulan Ramadan, Kang Wiro akhirnya meninggal dunia karena luka dalam. Ironi memang. Dia adalah seorang dukun sakti, tapi tak mampu mengobati penyakitnya sendiri. Setelah Kang Wiro meninggal dunia, semakin hari kawasan lokalisasi Kebo Ireng semakin sepi pengunjung. Masyarakat pun mulai tertarik untuk mendatangi padepokan Tebu Ireng yang didirikan oleh sang Kiai Harismatik, yaitu Hadrotuscheh Kiai Haji Hashim Ash'ari. Beliau mengajarkan santrinya ilmu agama dan juga bela diri. Singkat cerita, pada tahun 1906, atau tujuh tahun setelah berdirinya padepokan, Kiai Haji Hashim Ash'ari resmi mengubah nama padepokan itu menjadi pondok pesantren Tebu Ireng. Kemudian, pada tahun 1913, karena rasa trauma Belanda terhadap perjuangan pangeran di Penogoro yang banyak didukung oleh kalangan pesantren, akhirnya Belanda pun menyerang pondok pesantren Tebu Ireng. Dalam penyerangan tersebut, Belanda bukan hanya ingin menangkap Kiai Haji Hashim Ash'ari, tapi mereka ingin membunuhnya. Namun, berkat kesigapan para santri, saat Belanda menyerang, sang Kiai berhasil dibawa kabur keluar dari pesantren. Pesantren yang dibangun susah payah itu akhirnya dibakar oleh Belanda. Beberapa santri yang sempat melakukan perlawanan dipinta untuk mundur karena tidak mungkin melawan senjata api. Dan tak butuh waktu lama, kabar tentang pembakaran pondok pesantren Tebu Ireng menyebar ke seluruh Jawa dan Madura. Berita besar-besaran tentang pembakaran pesantren ini diliput surat kabar di Surabaya, Semarang, Batavia, Bandung, dan Malang. Hal itu menimbulkan simpati dan dukungan besar terhadap Kiai Haji Hashim Ash'ari. Alhasil, hanya 20 hari setelah penyerangan, hampir seribu simpatisan datang ke Tebu Ireng. Mereka mengirim bahan bangunan, makanan, uang, serta tenaga untuk mendirikan kembali pondok pesantren Tebu Ireng. Dukungan masyarakat yang meluas ke se-antero Jawa serta tekanan dari parlemen di negeri Belanda atas tindakan sewenang-wenang di tanah koloni membuat aparat Belanda di Dusun Cukir tak berkutik. Hal inilah yang menyelamatkan Kiai Haji Hashim Ash'ari dan pesantrennya, yaitu pesantren Tebu Ireng. Sampai saat ini, pondok pesantren Tebu Ireng masih memancarkan cahaya ilmunya untuk generasi demi generasi. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.